Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Pangkalan utama TNI AL Kuarmada II gelantorkan 25.000 dosis vaksin COVID-19 jenis Sinovac di Kabupaten Ponrogo. Sebagian vaksin diberikan kepada anak usia 6 hingga 11 tahun sehingga heart immunity di generasi penerus segera terpenuhi. 25.000 dosis vaksin Sinovac diberikan pangkalan utama TNI Angkatan Laut Kuarmada II untuk seluruh fasilitas kesehatan yang berada di Kabupaten Ponrogo. Salah satunya adalah di SDIT Kuro Taayun, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Kabupaten Ponrogo. Pemberian suntikan vaksin ini dihadiri Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI AL Iwan Isnurwanto. Langda TNI AL Iwan Isnurwanto mengatakan, kegiatan ini guna kekebalan komunal di seluruh Indonesia sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia. Saat ini masih tersebar virus jenis Omikron sehingga heart immunity harus segera terpenuhi. Yang khusus hari ini dilaksanakan di SD Islam Terpadu, Kuro Taayun di Ponrogo. Sejumlah seribu dosis adalah khusus untuk adik-adik kita, anak-anak kita, umur 6 sampai dengan 11 tahun. Apa tujuannya? Sebagai mana yang sudah dilaksanakan sesuai perintah Presiden, bahwa ini adalah merangka untuk membentuk kekebalan komunal di seluruh wilayah Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, agar mereka semua mampu untuk menghadapi kebaran COVID-19 yang sampai dengan saat ini masih belum selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pak Lima, Bapak Jenderal Iwan, bahwa kami telah disupport 25 ribu sinopak hari ini yang kami seberat di seluruh pelayanan kesehatan yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar yang beliau sampaikan untuk kekebalan komunal segera terbentuk di Ponrogo. Maka kami ingin ekonomi segera tumbuh, biatan sekolah segera bisa tatap muka, dan kami tidak lesu seperti dua tahun yang terakhir ini. Dan atas doa media, kami bisa melakukan ini dengan baik dan lancar, dan Ponrogo segera terbentuk dari corona apapun merknya, apapun golongannya. Terima kasih. Dengan vaksinasi lengkap ini, TNI AL meyakini bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ega Patria, JTV, Ponrogo.